B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, selamat pagi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tetaplah Berdoa Sebelum itu yuk kita satu di dalam doa, Tuhan Yesus terima kasih atas segala berkat yang kau berikan Sehingga hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bangun pagi dan merenungkan firmanmu Tolong setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Firman Tuhan diambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 Ini adalah firman Tuhan ayat yang paling pendek Firman Tuhan berbicara tetaplah berdoa Berbahagialah kepada setiap kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan tetapi melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari Tetaplah berdoa Nah adik-adik kita mau belajar nih hari ini mengingat doa Kita pakai jari-jari kita untuk membantu kita mengingat siapa saja yang harus kita doakan Nah yang pertama itu adalah ibu jari Ibu jari ini dekat dengan hati kita Nah mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang-orang terdekat kita seperti keluarga dan teman Nanti adik-adik bisa sebutkan Aku berdoa untuk papa, mama, adik, koko, teman-teman kalian sebutkan satu persatu Lalu yang kedua adalah jari telunjuk Adalah jari untuk mengarahkan Oleh karena itu kita akan berdoa untuk guru, dokter, suster, petugas keamanan, pelatih, dan lain sebagainya Jadi adik-adik berdoa untuk Adik-adik bisa sebutkan guru-guru sekolah mindu kalian Guru-guru di sekolah, dokter yang selama ini merawat kalian Kalian bisa mendoakan mereka Lalu yang ketiga adalah jari tengah Adalah yang paling tinggi Berdoa untuk para pemimpin negeri Bisa presiden, dan lain sebagainya Dan tidak hanya di negeri ini tetapi di gereja kita juga Kita berdoa untuk para pendeta Lalu kalian boleh sebutkan Aku berdoa untuk Sebutkan satu persatu Orang-orang yang adik-adik ingin doakan Lalu yang keempat Jari manis adalah jari yang paling lemah Berdoa untuk orang-orang yang sakit Yang membutuhkan Nah adik-adik bisa sebutkan Satu persatu Nama-nama orang-orang yang Ingin kalian doakan Lalu yang terakhir Jari kelingking Adalah jari yang paling kecil Berdoalah untuk diri kita sendiri Adik-adik bisa berdoa Apapun yang ingin adik-adik sampaikan kepada Tuhan Sampaikanlah di dalam doa kalian Adik-adik tadi catatkan Silahkan adik-adik lengkapi doa tadi Sesuai dengan siapa saja Yang akan adik-adik doakan Mau kan adik-adik Tadi orang terdekat Orang yang mengarahkan hidup kita Lalu orang yang paling tinggi Pemimpin-pemimpin negeri dan gereja Lalu siapa saja Ya orang yang lemah Sakit Yang membutuhkan Kita dukung di dalam doa Yang terakhir adalah Diri kita sendiri Nah adik-adik Dengan belajar ini Kita diajak untuk Tahu Doa adalah Nafas hidup Orang percaya Orang Kristen Orang yang mengikut Tuhan Yesus Tidak bisa hidup Tanpa doa Yuk kita sama-sama berdoa Bapak di surga Terima kasih Karena kami diingatkan Untuk tekun berdoa Dan mendoakan orang-orang Di dalam hidup kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih